Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Fabio Quartararo penasaran bisa apa Morbi Deli pakai motor Ducati jika kebanyakan orang sangat penasaran melihat bagaimana performa pembalap Spanyol Mark Marquez di atas motor Ducati tahun 2024 lain halnya dengan pembalap asal Perancis Fabio Quartararo yang lebih penasaran melihat mantan tandemnya Franco Morbi Deli Mar Marquez bergabung ke Ducati lewat tim satelit Gresini Racing sementara Morbi Deli bergabung dengan Ducati yang tim satelit Prima Prama Racing walau berstatus tim satelit tapi Morbi Deli akan mendapatkan motor pabrikan dia akan menemani Jorge Martin dari Madrid di tim tersebut karena selama ini hampir selalu bersama di Yamaha sejak 2019 Fabio Quartararo penasaran akan seperti apa proses adaptasi dan performa Morbi Deli jelas saya sangat tertarik melihat apa yang akan terjadi tahun depan dengan Mark Marquez tapi yang terpenting yang membuat saya lebih tertarik adalah Franco Morbi Deli yang praktis telah menyediakan saya sejak mulai di MotoGP tutur Fabio Quartararo kepada motorsport.com saya menghabiskan setengah tahun bersama Maverick Vinales tapi Franco hampir selalu berada di sisi saya jadi itulah mengapa saya sangat tertarik dengan apa yang akan dia lakukan dengan Ducati pabrikan dan seberapa cepat dia akan beradaptasi tambah pria asal Perancis itu dengan penasaran Franco Morbi Deli telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama Yamaha seperti saya jadi akan sangat bagus untuk melihat bagaimana performanya diparuh pertama tahun 2004 tambahnya Fabio Quartararo dan Morbi Deli menjadikan satu tim sejak mereka bersama-sama membela tim satelit patronasi Yamaha SRT pada tahun 2019 dan 2020 kemudian sempat berpisah sebentar setengah musim pada 2021 dan keduanya kembali bertandem tim-tim pabrikan monster yang Yamaha sejak pertengahan 2021 dan dua tahun terakhir ini pada 2022 dan 2023 tahun depan Ducati kedatangan dua pembalap baru Franco Morbi Deli dan Mar Marquez keduanya telah mencoba motor Ducati Desmo Digi GP di tes Valencia kemarin selama satu hari namun performa dengan kecepatan yang keduanya jauh berbeda jika Marquez langsung cepat dengan Chris ini racing berbeda dengan Morbi Deli dengan Prima Prama racing Morbi Deli bahkan menjadi pembalap Ducati terakhir diurutan ke-16 lalu apa masalahnya ini adalah hari pertama yang bagus itu berjalan mulus dan kami menempuh banyak lap penting untuk mengenal motor dan memahami sebanyak mungkin untuk melihat cara kerjanya dan apa saja yang perlu ditangani untuk digunakan kata Morbi Deli saya langsung memulai dengan motor baru dan saya cukup senang ada beberapa hal yang perlu saya tinggalkan dan saya ingin motor mengikuti saya kami tidak mengerjakan apapun hari ini hanya menikmati menempuh banyak lap untuk menikmatinya sambung Morbi Deli walau terlihat kesulitan tapi sebenarnya adaptasi Morbi Deli berjalan lancar dengan Ducati selama beberapa tahun terakhir ini dia sangat kesulitan dengan Yamaha apakah perubahan ini akan membawanya ke barisan depan atau depan menarik untuk dinanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati